Intro Assalamualaikum Wr Wb Pada tutorial singkat kali ini Saya akan memberikan tutorial Bagaimana membuat rantai Dengan 3 tips yang saya akan memberikan Atau 3 langkah Jadi pada kali ini Saya akan pertama kali memperkenalkan Bagaimana langkah pertama Atau tip pertama Atau model pertama rantai itu sendiri Yang kali ini Saya akan memperkenalkan bagaimana Membuat rantai yang Sifatnya vertikal Atau horizontal Jadi Langkah pertama kita Menggunakan rectangle tool Atau tool yang berbentuk kotak Kemudian kita Tarik seperti ini Kita perkecil saja Selanjutnya kita Klik pick tool Kemudian kita Pola seperti ini Kemudian kita Kemudian Shape tool Shape tool Kemudian kita bikin Bentuknya opal Seperti ini Selanjutnya Kita pilih Kontur Jadi itu kontur Untuk membuat garis ganda Kedalam ya Kontur Kemudian kita Tarik Seperti ini Kontur Selanjutnya Kita klik Kanan pada kontur Yang baru Dalamnya warna Abu-abu ini Kita klik kanan Break kontur apart Kemudian kita Keluar disini Kita klik Kemudian kita klik kanan Lagi Kemudian kita Pilih Kita klik kanan Kita klik kanan Seperti itu Supaya kita ketahuan Bahwa Antara ini Dengan ini Terpisah Bagaimana Untuk membuatkan Dua kontur ini Kita pick tool dulu Selanjutnya Kita tarik Seperti ini Kita seleksi Semuanya Kemudian kita Combine Ini combine Supaya adalah ini Sekarang sudah sama Artinya Ini dalam Bisa diisi dengan Warna Taruhlah saya gunakan Warna hitam Seperti ini Nah Selanjutnya Ini kita bisa Tarik lagi Bentuk Retangle tool Dengan Volume yang sama Di atas ya Kita retangle tool Lagi Kemudian Kita Shape tool Kita bentuk Opal lagi Seperti ini Sehingga ini Bermentuk Dua ya Bermentuk Dua Seperti ini Seperti ini Kemudian selanjutnya Kita lakukan Pegabungan ini Antara kedua Unsur ini Kita tarik Lagi sedikit lagi Supaya dia Saling mengait Saling mengikat Caranya adalah Kita tekan Big tool Kemudian kita Seleksi Semuanya Seperti ini Kemudian kita Pilih While Untuk menggabung Kaudu unsur ini Sehingga Sama ya While Seperti ini Jadi ini saling mengait Selanjutnya Kita klik Kiri pada Tanda panah Tanda Tambah ini Kita Kemudian kita Ini aktif ya Aktif seperti itu Kemudian kita Pilih objek Kita pilih Transformasi Kemudian pilih Posisi Nah Ini akan muncul Menu seperti ini Menu transformasi Kemudian Kita pilih Ini transformasi Kemudian kita naik Kampenya sedikit Tapi ini Relatif ya Relatif Nanti kita lihat Apa yang dimaksud Dengan ini Kemudian kita Aktifkan tinggal ini Kemudian kita Berikan tanda Middle right ini Kemudian kita Apply Nah Ternyata Itu tidak normal Ya Oke lah Untuk memudahkan Langkah untuk memudahkan Untuk saling mengait Ini kembali Kita Pada keyboard Kita Klik Tanda Panah ke kiri Seperti ini ya Kita sudah Simbang Kemudian Ini kita Apply lagi Ini Kemudian tarik lagi Dengan tanda panah ke kiri Kita klikkan seperti ini Tanda panah ke kiri Ketikkan lagi seperti ini Supaya saling mengait Terlihat ya Nah itu sudah Rantai tiga ya Jadi Kita bisa Selekti semuanya ini Supaya lebih cepat Kemudian kita Tambahkan lagi Apply lagi Nah itu seperti itu Kemudian Kita tarik lagi ke kiri Seperti ini Jadi fungsinya Transformasi ini Untuk supaya lurus ya Sejajar lurus Tidak Lari ke atas Lari ke bawah Seperti ini Lari ke atas Lari ke bawah Ini lurus ya Kemudian selanjutnya Ini sudah Saya berbetul Nanti ya Kalau mau Ingin ditambahkan Ini kita Kita perkecil dulu ya Kita perkecil Kita mau tambahkan Seperti ini Ini kita sudah copy Kita transfer lagi Transformasi lagi ya Kita aktifkan Ini masih aktif Kemudian kita Tarik lagi ke kiri Dengan tanda panah ya Tanda panah Dari keyboard Seperti ini Seperti ini Berbentuk rantai Yang saling mengait Nah ini sudah jadi ya Kita group Nah kita group ya Kita group Seperti ini Kita group Nah ini kita bisa Ganti warna Nah sesudah yang keinginan kita Misalnya warna silver Ini kita bisa Kemudian hapus Garis luarnya Nah seperti itu Warna Hitam Mudah Kita bisa ganti warna ya Mau warna Merah Terserah Mau warna Mau warna Hijau Terserah Yang paling Yang pertama Warna hitam Atau warna silver Seperti itu Setelah tergroup Seperti ini 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 bisa kita Saya kata Bahasakan tadi Semuanya adalah Vertical atau horizontal Ini bisa kita Bisa kita putar Seperti ini Jadi dia dari atas ke bawah Ini namanya vertical ya Vertical Tadi itu horizontal Jadi seperti ini ya Seperti ini Ya terserah Bagaimana yang kita Inginkan Apakah mau Vertical Mau horizontal Jalanya Cara buatnya Yang saya ajarkan disini adalah Cara membuatnya Seperti itu Terima kasih